Gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Kabupaten Pacitan pada minggu malam pukul 19.33 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut sempat membuat sejumlah warga Pacitan berhamburan keluar rumah. Seorang warga Pacitan mengaku, dia sempat panik karena getaran gempa cukup terasa. Atap dan lantai tiba-tiba bergetar, juga terdengar suara gemuruh yang cukup keras. Takut terjadi sesuatu, ia bersama warga lain yang sedang memesan makanan di warung, keluar untuk menyelamatkan diri. Ya sangat terangka, sempat keluar juga mas. Sempat keluar. Iya. Lumayan lama apa yang tadi? Lumayan lama mas. Lumayan lama ya. Posisinya masnya di mana yang tadi mas? Posisinya di dalam mas duduk. Di dalam, habis itu keluar. Iya, keluar. Sementara itu, Kalaksa BPBD Pacitan, Erwin Andriyatmoko menuturkan, jika berdasarkan catatan Sistem Peringatan Dini Tsunami BMKG, pusat gempa berada di 84 km barat daya Pacitan, di kedalaman 10 km. Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada laporan kerusakan. Memang kalau dikitabandangkan yang kemarin itu, kemarin tuduhnya lebih kecil, hanya 5.000. Tentangnya tidak agak jauh. Selain itu, getarannya hanya 3 mm. Jadi sampai saat ini, alhamdulillah tidak ada kerusakan. Erwin juga mengingatkan masyarakat bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Ia menghimbau warga untuk tidak panik, namun tetap selalu waspada. Namun selalu waspada. Gayuh Satriawi Caksono, Pacitan, Jawa Timur.